Kita ke Bu Irma dulu deh, Bu Irma bagian mana sih sebenarnya yang miss di sini? Ini gugatannya juga kembali diajukan judicial reviewnya ya, untuk bisa direvisi lagi. Saya kira kan begini ya, kesejahteraan buruh itu kan ditentukan dari produktivitas buruh itu sendiri. Itu pasti dan buruh harus tahu bahwa produktivitas buruh itu menentukan kesejahteraan buruh itu sendiri, itu yang pertama. Tapi juga pengusaha juga harus tahu bahwa gaji buruh itu jangan dimasukkan ke positioning beban perusahaan, tapi justru sebagai aset perusahaan, sebagai biaya operasional, sehingga akan terjadi win-win solution. Buruh tahu bahwa ini dapurnya, dia produktivitas dia harus tinggi supaya dia sejahtera. Tapi pengusaha juga harus tahu, gak boleh juga hitung-hitungan gaji buruh itu selalu dijadikan sebagai beban, bukan sebagai aset, itu juga gak benar. Jadi itu juga harus menjadi pegangan dari kawan-kawan pengusaha, sehingga akan terjadi win-win solution di situ. Nah kemudian saya ingin sampaikan, Kementerian Tenaga Kerja bisa membuka ruang sebenarnya, membuka ruang negosiasi ulang terhadap isi PP 34 tahun 2021, PP nomor 35 tahun 2021, juga PP 36 tahun 2021. Juga PP nomor 37 tahun 2021 tentang JKP, tentang pengupahan, alih daya, pesangon, PKWT. Ini juga harus dibicarakan kembali dengan kawan-kawan buruh, supaya kawan-kawan buruh ini merasa diikut sertakan. Walaupun ini sudah diketok, tapi gak ada salahnya Kementerian Tenaga Kerja mengajak kembali kawan-kawan buruh untuk duduk. Kalau 2020 sampai 2021, upah buruhnya gak tinggi, kenaikannya, teman-teman buruh juga menurut saya harus juga tahu bahwa side effect pandemi ini luar biasa. Saya pergi, mohon maaf ya, saya pergi ke kebelahan dunia ya, di Eropa, Amerika, kemudian Eropa Barat, Eropa Timur, saya ke sana, kami ke sana, dari Komisi 9 juga kita ada kunjungan kerja. Itu di sana, jangankan brand-brand yang gak terkenal. Brand-brand yang terkenal semua tutup, banyak orang yang menganggur. Jadi kalau misalnya sebenarnya tidak dinaikkan saja upah buruhnya, sebenarnya itu udah luar biasa. Apalagi masih naik gitu loh, dia di 2020-2021, boleh. Saya yakin kok kawan-kawan buruh bisa mengerti itu. Tapi after itu, ketika kemudian aktivitas ekonomi sudah berjalan, ya kan gak boleh lagi dong. Jangan gunakan paradigma masih dalam situasi COVID lagi. Hitung-hitungannya harus jelas. Nah ini kan yang gak pernah difikirkan oleh kawan-kawan pengusaha, maaf bang. Itu tadi, selalu meletakkan upah buruh itu sebagai beban. Menaikkan upah buruh itu koknya berat banget. Ya kan, sementara kita tahu produksinya berapa. Nah tapi buruh juga harus tahu. Untuk bisa sejahtera, untuk bisa mendapatkan upah buruh yang lebih tinggi, ya etos kerjanya ditingkatkan gitu loh. Produksinya juga harus ditingkatkan. Nah yang ini yang harusnya dikomunikasikan oleh siapa? oleh yang namanya pengusaha, oleh yang namanya serikat buruh, dan pemerintah, Segyu Menteri Tenaga Kerja. Jangan ada tutup-menutup gitu loh. Satu ngomong sama ini, yang ini ditinggalin. Ngomong sama ini, ini ditinggalin. Ya gak ketemu. Kalau kita dari pelaku usaha sih, sebenarnya kita konsisten memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dalam hal ini ya. Apalagi dalam tahap penyusunan daripada RU Cipta Kerja ini dulu. Kita konsisten dalam hal ini. Dan memang seperti tadi, saya juga ingin menjawab tadi sampaikan Mbak Mira. Sebenarnya tujuan daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini memang betul. Memang tujuannya adalah menciptakan lapangan pekerjaan dalam hal ini. Cuman memang, kita belum saat ini, belum maksimal implementasikan di lapangan. Karena dulu ketika ini keluar, langsung diajukan ke MK. Padahal saat itu proses penyusunan daripada aturan turunan sedang berjalan. MK turun, fatwanya mandek semuanya dalam hal ini. Jadi memang belum bisa kita rasakan dalam hal ini. Cuman memang begini. Kita kalau bicara dari Undang-Undang Cipta Kerja ini kan ada empat tujuannya. Yang pertama adalah kemudahan berusaha. Yang kedua untuk menarik investasi. Yang ketiga adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian menciptakan daripada keadilan kejahatan bagi masyarakat dalam hal ini. Nah, saya rasa memang menyangkut kluster ketenaga kerjaan. Tadi kan poin-poinnya sudah kita ada. Masalah UMP, masalah perjanjian kerja waktu tertentu, masalah cuti haid, masalah tunjangan, dan lain-lain segala macam. Itu kan sebenarnya didimanakan di sana ada PP-nya. Saya rasa memang tidak tabu kalau itu dilakukan suatu revisi kembali. Kita duduk bersama antara pengusaha, kemudian pekerja dan pemerintah. Cuman harapan kami kepada buru, pekerja kita, jangan senantiasa hanya menuntut dari sisi mereka. Tapi juga lihat dari perspektif kita dari pekerjaan dalam hal ini. Karena kami juga dari pengusaha tidak ingin regulasi itu mendukung kami tidak mau juga. Kami juga tidak mau bahwa kebijakan itu lebih pro keburu, jangan juga. Tapi kita harus duduk bersama. Karena apa? Ini dua komponen yang tidak terpisahkan. Pengusaha tanpa pekerja itu tidak jalan. Dan sebaliknya juga, pekerja tanpa pengusaha tidak jalan juga. Nah mari kita dudukkan suatu regulasi yang berpihak kepada dua-duanya. Menjamin kejahteraan buruk dan juga menjadi kelangsungan dunia usaha dalam hal ini. Itu menurut saya paling penting. Tapi sudah sempat diajukan belum pembahasan yang tadi supaya PP-nya paling tidak dilakukan perubahan agar terfasilitasi. Karena kalau merubah undang-undang kan memang takes time waktunya lebih panjang dibandingkan merubah PP, Mbak. Saya mau garis bawahi yang disampaikan oleh Pak Sarman. Pada saat pembahasan baru RUU Cipta Kerja, para pengusaha dilibatkan. Fik ya, dan memang itu ternyata yang terjadi di lapangan. Itu semua ide-ide dari pengusaha. RUU Cipta Kerja, garis bawahi itu. Jadi tidak ada yang namanya pembahasan atau pendapat saran dari pekerja. Clear banget. Satu, yang kedua, masuklah tuh barang PP, peraturan pemerintah. Dibuatlah di Kementerian Tenaga Kerja. Apakah dilibatkan, Bu Merah? Enggak juga. Gitu loh. Harusnya kan kalau dilibatkan tadi dong secara clear. Tidak muncul yang lemah PP yang kedua malah merugikan. Malah isi-isi PP, ada beberapa isi PP yang disebutkan tadi Mbak Irma 34, 35, 36, 37 itu. Malah pertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja di atasnya kan konyol banget tuh. Jadi artinya ini pekerjaan rumah yang luar biasa. Kalau bicara Pak Sarman, saya sepakat banget. Yuk duduk bersama yuk. Duduk bersama. Selesaikan ini bersama-sama. Serikat pekerja tadi Mbak Irma bilang. Serikat pekerja, pengusaha, pemerintah. Selesai. Tetapi serikat pekerja yang mana dulu nih? Jangan parsial dong, jangan pribadi-pribadi orang per orang dong. Satu dua orang mentah-tahun dipimpinan Serikat Buruh di Nasional langsung dianggap, melibatkan enggak begitu. Ada yang mengenai LKS di partit. Sebentar saya kasih tahu ya, sedikit ya tambahin sedikit ya. Kami di Komisi 9 sudah menyampaikan ke Bung Menteri dalam RDP bahwa kami Komisi 9 dan kawan-kawan buruh akan melakukan pengawalan terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang turun di Perpu. Nah inilah yang sekarang saya menurut saya, ini enggak dilakukan. Sehingga terjadilah yang tadi disampaikan Bu Mirah. Teman-teman buruh masih protes. Seharusnya Kementerian Tenaga Kerja untuk menurunkan undang-undang itu kan turunannya PP. Kemudian peraturan menteri. Nah harusnya ini panggil aja kawan-kawan buruh gitu loh. Ajak duduk bersama toh yang induknya yang namanya undang-undang itu sudah diketok. Nah kawan-kawan juga enggak bisa ngapa-ngapain lagi kok, udah diketok. Tapi mereka masih punya harapan untuk bisa positioning mereka ini menjadi aman gitu ya. Ya di PP dan peraturan menteri itu tadi. Makanya saya hari ini ngomong tolong dong Kementerian Tenaga Kerja undang kawan-kawan buruh gitu loh. Dengan peraturan-peraturan pemerintah yang saya sebutkan tadi. Lakukan negosiasi secara konstruktif gitu. Kalau ini dilakukan insya Allah kok mereka enggak akan ribut-ribut lagi. Jadi gini, tadi disampaikan bahwa materi daripada undang-undang cipta kerja ini dibawa jadi pengusaha. Saya katakan iya. Tapi jangan salah. Kan saya bilang tadi sebelas kluster dalam hal ini. Seperti itu kepentingan kami. Apa sih yang dirasakan pengusaha dari aspek investasi selama ini? Kami udah rasakan kan. Sebelum ada undang-undang ini bagaimana kita lihat yang namanya izin investasi itu begitu panjang. Bahkan Pak Menteri Bahlil menyatakan ketika dia masuk. Ada izin yang sudah dikasih 3 tahun yang lalu. Sampai saat ini tidak diskusi. Karena di daerah antara kebijakan di daerah di pusat itu tidak jalan. Itu kan yang kita sampaikan. Bagaimana pembinaan UMKM? Itu kan kita sampaikan. Makanya ditampung di sana. 60 juta nasib UMKM kita yang dari dulu kita banggakan sebagai salah satu penyopong kekuatan ekonomi nasional. Tapi apa upaya pemerintah, upaya kita supaya ini naik kelas? Ya kan dari mikro ke kecil, ke kecil, menengah, suku-suku jadi besar. Dijawab di sini semuanya dalam hal ini. Cuman memang salah ketenaga kerjaan kita kasih masukan juga. Cuman saya tidak tahu kalau dikatakan tadi bahwasannya memang yang diundang seringga pekerjaan yang lain. Kita tidak mengerti itu urusan pemerintah kan? Tadi menahan ketawa itu. Jadi memang yang pertama clear dari jawab lagi lah sama Pak Sarman ya. Sebenarnya bagaimana yang harusnya diubah agar ini bisa menjadi masukan bagi Kementerian Tenaga Kerja yang mudah-mudahan menyaksikan tayangan kita pada malam hari ini sesaat lagi tetap bersama kami.